Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ke-6 kali ini Kita akan membahas mengenai konsep dasar Prinsip dan faktor yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa Saja yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pendidikan orang dewasa Tujuan pendidikan orang dewasa Hambatan pendidikan orang dewasa yang terdiri dari Hambatan fisiologi, hambatan psikologi Dan hambatan perilaku Kemudian prinsip dan faktor yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa Melalui pendekatan psikologi Ada tiga Yang pertama suasana Yang kedua belajar Yang ketiga yaitu faktor-faktor psikologis Yang mempengaruhi kegiatan belajar Kita masukin yang pertama Konsep dasar pendidikan orang dewasa atau PUD Merupakan proses pendidikan yang diorganisasikan melalui pesan atau isi Metode dan pelaksanaan yang tunjukkan pada orang dewasa dengan rentang usia 17 hingga 45 tahun Menurut Eryanto dan Rika Menyatakan pendidikan merupakan kegiatan yang mengatur perkembangan manusia secara terarah Untuk menjadi manusia yang baik dan berguna Pendidikan tersebut berdasarkan komponennya terdiri atas tujuh poin Yang pertama yaitu masukan sarana atau instrumental input Yakni keseluruhan sumber dan fasilitas Yang memungkinkan bagi kelompok masyarakat dapat melakukan kegiatan belajar Dalam masukan ini termasuk tujuan program, kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan Lainnya tenaga pengelola program, sumber belajar, media, fasilitas biaya, dan pengelolaan program Kemudian yang kedua yaitu masukan mentah atau raw input Yang dimasuk di sini adalah peserta didik atau warga belajar Dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya Termasuk ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor internal yang memeliputi struktur kognitif Seperti skema organisasi informasi dalam memori individu Dan faktor eksternal yang meliputi seluruh penyebab eksternal Seperti tekanan sosial, aspek situasi sosial, keuangan, cuaca, atau keberuntungan Pengalaman, sikap, minat, keterampilan, kebutuhan belajar Aspirasi, serta ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor internal Seperti keadaan keluarga dalam segi ekonomi Status sosial, biaya, dan sarana belajar Serta cara dan kebiasaan belajar Dimana kandungan karakteristik tersebut mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik Yang ketiga ada masukan lingkungan atau environmental input Yang merupakan faktor lingkungan yang menunjang dan mendorong berjalannya program pendidikan Yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial seperti teman bergaul atau teman bekerja Serta modal budaya dimana dapat memberikan pengetahuan baru Lapangan pekerjaan, kelompok sosial, dan sebagainya Serta lingkungan alam seperti iklim, lokasi, dan tempat tinggal Yang keempat ada proses interaksi antara masukan sarana terutama pendidik Dengan masukan mentah atau raw input Proses ini menyangkut interaksi antara masukan saran Terutama pendidik dengan masukan mentah atau peserta didik Jadi ini adalah interaksi antara Kalau di pertanian, penyuluh, dan warga yang diberikan penyuluhan atau petani Proses ini terdiri dari kegiatan belajar Membelajarkan, memberikan bimbingan dan penyuluhan Serta kegiatan evaluasi Kegiatan belajar membelajarkan lebih mengutamakan pendidik Untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar Dan bukan hanya menekankan pada peranan mengajar Yang kelima yaitu output Komponen ini dimaknai sebagai kualitas, kuantitas lulusan Yang disertai dengan perubahan tingkah laku atau perilaku Yang didapat melalui kegiatan belajar pembelajaran Perubahan perilaku tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik Yang sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka perlukan Sehingga dapat mencapai perubahan kehidupan yang diinginkan masyarakat Hal tersebut karena orang dewasa secara tidak sadar melakukan segala usaha Dalam pergaulannya secara terus-menerus dan spontan Untuk perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan Yang keenam, masukan lain Komponen ini lebih menekankan pada daya dokung yang memungkinkan para peserta didik Dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan kehidupannya Di mana ada upaya untuk mengarah pada tercapainya perkembangan Yang dapat merangsang suatu cara berpikir yang rasional, kreatif, dan sistematis Sehingga memperluas keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi Serta membuat seseorang lebih peka terhadap segala gejala-gejala sosial yang muncul Pengaruh atau impact yang menyangkut hasil yang telah dicapai oleh peserta didik Komponen ini menyangkut hasil yang telah dicapai oleh peserta didik ataupun lulusan Atau peserta didik yang ada dalam hal ini petani Pengaruh ini meliputi antara lain perubahan tarah didik yang ditandai dengan memperoleh pekerjaan atau berguna usaha Perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan, dan penampilan diri Kegiatan membelajarkan orang lain dan mengikut sertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil yang telah dimiliki Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat Baik partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, dan dana Ini mungkin secara umum pengaruh yang diberikan oleh peserta didik yang telah mengalami proses belajar mengajar Namun dalam hal ini kita kan karena kita kuliah Karena kita kuliah didik PKP atau dasar-dasar penyuluan dan komunikasi pertanian Maka kita agak menggeser sedikit hasil dari nomor poin tujuh ini Yang pertama ketika kita memaknai perubahan taraf hidup yang ditandai dengan memperoleh pekerjaan atau berguna usaha Perolehan atau peningkatan pendapatan, kesehatan, dan penampilan diri Bisa kita maknai sebagai perubahan pola dalam kegiatan berusaha tani Yang awalnya menggunakan bubuk kimia karena telah mendapatkan pengetahuan atau memperoleh pembelajaran baru yang diberikan oleh penyuluh Maka dia melakukan perubahan dalam kegiatan usaha taninya Dari yang menggunakan bahan kimia menjadi bahan organik misalnya Atau bubuk kimia dilubah menjadi bubuk organik Jadi ada perubahan perilaku, intinya kegiatan belajar-belajar mengajar dilakukan untuk memunculkan perubahan perilaku dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik Kemudian mengikut sertakan kegiatan belajar, membelajarkan orang lain atau mengikut sertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil yang telah dimiliki Itu dapat dipaknai sebagai ketika seorang petani yang telah memiliki, menjalankan perubahan perilaku dapat mempengaruhi petani yang lain agar melakukan hal yang serupa Sesuai dengan kemamuan dan kondisinya Misalkan dari petani satu setelah melakukan perubahan perilaku dari penggunaan bubuk kimia ke bubuk organik Petani yang lain juga mengikuti langkah yang dilakukan oleh petani yang diberikan pendidikan Dengan hal ini maka terjadinya proses penyebarluasan atau penyebarluasan perubahan perilaku Yang ketiga, peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat Baik partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, dan dana Mungkin ini bisa kita maknai sebagai ketika petani yang telah melakukan perubahan perilaku ini tadi Sudah membuahkan hasil akibat perubahan perilakunya Maka dia bisa memberikan informasi yang telah dia dapatkan dari sekolah lapang misalnya Yang diberikan oleh penyuluh Dia bisa menjadi pembicara di sana dengan membagikan kisah Kisahnya dalam proses perubahan perilaku hingga mengalami kesuksesan akibat perubahan perilaku yang dilakukannya tersebut Seperti itu kita memaknainya dalam konteks pembelajaran DDPKP Karena materi yang kita belajar ini pendidikan orang dewasa secara umum Jadi kita memaknai lagi pendidikan orang dewasa secara umum ini Kita arahkan lebih ke kuliah kita yaitu dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian Yang kedua yaitu tujuan pendidikan orang dewasa Perubahan perilaku yang lebih baik daripada saat ini Baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik Agar terjadi peningkatan dalam hal merubah dan mendapatkan material Sehingga tercapai kesejahteraan Nah, ini tadi tujuannya Tadi sudah sempat kita bahas di awal Mengenai tujuan dari pendidikan orang dewasa Mungkin kita bisa membaca sedilas Dari apa yang sudah tadi saya jelaskan Kita lanjutkan Yaitu aspek kognitif berupa konsep positif terhadap suatu objek yang berpusat Dan pada manfaat dari objek tersebut Aspek afektif nampak dalam rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi terhadap objek tersebut Menurut Reed pada 2011 Mengemukakan minat merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif Yang banyak berperan juga dalam kehidupan seseorang Khususnya dalam kehidupan belajar seorang murid Aspek afektif adalah aspek yang mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan Dari kesadaran emosi, disposisi, dan kehendak yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang Aspek dimensi-aspek afektif mencakup tiga hal penting Yang pertama yaitu berhubungan dengan perasaan mengenai objek yang berbeda Yang kedua, perasaan-perasaan tersebut memiliki arah yang dimulai dari titik netral Kedua kubu yang berlawanan, titik positif dan titik negatif Berbagai perasaan memiliki intensitas yang berbeda Yang dimulai dari kuat ke sedang ke lemah Mengartikan minat adalah perhatian yang kuat, intensif, dan menguasai individu secara mendalam Untuk tetap melakukan suatu aktivitas Hambatan pendidikan orang dewasa Dalam proses pendidikan orang dewasa, tentu saja akan menghadapi beberapa hambatan Antara lain hambatan fisiologik, hambatan fisikologik, dan hambatan perilaku Berikut akan diurekan secara mendalam mengenai hambatan dalam proses pendidikan orang dewasa Hambatan fisiologik berasal dari kata fisio yaitu fungsi atau faal organ tubuh Dan logik yaitu ilmu Sehingga fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi faal atau organ organ tubuh Ada orang dewasa, secara fisiologik terjadi penurunan fungsi organ Dimana menjadi salah satu kendala penghambat pendidikan Yang kedua yaitu hambatan psikologik Hambatan psikologik secara harfiah berasal dari kata psiko atau mental atau jiwa Dan logik yaitu ilmu Sehingga psikologi merupakan ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia Atau hal-hal yang berhubungan dengan sifat kejiwaan seseorang Yang ketiga adalah hambatan perilaku Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman Serta interaksi manusia dengan lingkungannya Yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus Yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya Menurut Noto Atmojo pada tahun 2010 Nah, hambatan fisiologik ada empat Di antaranya kendala, titik pengelihatan, kemampuan mendengar, penurunan respon warna, dan penurunan konsentrasi Bisa dibaca sendiri ya Mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis dari hambatan fisiologi Selanjutnya, hambatan fisiologi pun sama Pada orang dewasa, hambatan fisiologi yang sering terjadi antara lain Tidak suka digurui, lebih suka dimotivasi Lebih suka memakai kebiasaan dan cara berpikir lama Lebih suka pada hal yang bersifat pengalaman Perlukan, memerlukan bukti konkret dan harus sesuai dengan kebutuhan Bisa dibaca sendiri tadi penjelasannya Dari yang mulai tidak suka digurui Lebih suka dimotivasi dan lebih suka memakai kebiasaan dan cara berpikir lama Dan selanjutnya, lebih suka pada hal atau sifat yang bersifat pengalaman Memerlukan bukti konkret dan harus sesuai dengan kebutuhan Bisa dibaca sendiri Kemudian, sama halnya dengan hambatan perilaku Habatan perilaku ada empat Empat hambatan perilaku Yang pertama yaitu harapan dari penyelenggara Harapan peserta Ragu pada apakah ilmu yang diberikan ini dapat diterapkan atau tidak Dan sulit menerima perubahan juga menjadi salah satu hambatan dari perilaku Apabila nanti ada yang tidak jelas atau kurang jelas Bisa ditanyakan di forum diskusi Saya lanjutkan Mengenai prinsip dan faktor yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa melalui pendekatan psikologi Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa Yaitu suasana dan belajar Suasana terbagi menjadi beberapa penjelasan Di antaranya Suasana pendidikan aktif Suasana saling menghormati Suasana saling percaya Suasana untuk menemukan jadi diri Suasana tidak mengancam Suasana keterbukaan Suasana membenarkan perbedaan Suasana mengakui hak untuk berbuat salah Suasana membolehkan peraguan Dan suasana evaluasi bersama Dan evaluasi diri Sedangkan Dalam faktor belajar juga terbagi menjadi beberapa penjelasan Di antaranya Jenis-jenis belajar Cara-cara belajar Prinsip-prinsip belajar Ciri-ciri belajar Dan faktor psikologis yang mempengaruhi belajar Yang akan kita bahas pada subab tersendiri Ini dia penjelasan dari Suasana atau kondisi Ada suasana pendidikan aktif Suasana saling menghormati Saling percaya Menemukan jadi diri Suasana tidak mengancam Suasana keterbukaan Suasana membenarkan suatu perbedaan Suasana mengakui hak untuk berbuat salah Suasana membolehkan keraguan Suasana evaluasi bersama dan evaluasi diri Berikutnya Jika ada belajar Nah, tadi ada jenis-jenis belajar Jenis-jenis belajar sendiri terbagi menjadi beberapa jenis Yaitu berdasarkan konsep Berdasarkan prinsip Dan berdasarkan pemecahan masalahnya Bisa dibaca sendiri penjelasan dari jenis-jenis belajar tersebut Tahu nanti kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di forum diskusi Berikutnya yang kedua yaitu cara belajar Cara belajar sendiri terbagi menjadi beberapa jenis Yang ini berdasarkan kesadaran Berdasarkan peniruan Kebiasaan atau kondisi Dan mengartikan Yang ketiga Yang ini prinsip-prinsip dari kegiatan belajar Yang pertama prinsip latihan Yang kedua prinsip menghubungkan Yang ketiga prinsip akibat Yang keempat prinsip kesiapan Dan yang terakhir mental dan semangat Selanjutnya ada ciri-ciri belajar Ciri-ciri belajar terbagi menjadi empat jenis Yang pertama prosesnya bersifat aktif Proses belajarnya sifatnya individu Proses belajar dipengaruhi oleh pengaraman Dan melalui indera Para sektor Apabila ada yang kurang jelas Dari penjelasan yang sudah ditampilkan ini Silahkan disampaikan di forum diskusi Atau ada yang perlu ditanyakan Atau istilah-istilah yang Kurang familiar Atau terdengar Terdengar Terlalu ilmiah Dan tidak ada penjelasan di sana Bisa disampaikan di forum diskusi Kita masuk ke yang terakhir Yaitu faktor-faktor psikologis Yang mempengaruhi belajar Ada beberapa jenis faktor Atau beberapa faktor yang Diperlu diperhatikan Mengenai faktor-faktor psikologis Yang mempengaruhi dari kegiatan belajar Yang pertama ada tujuan Tujuan ini merupakan stimulus atau rangsangan Yang terasa secara fisik Dari dalam individu Dan bukan suatu peristiwa mental Yang bertanggung jawab Atas suatu perilaku Tujuan terdiri dari tiga macam Yaitu sekedar ingin tahu Pemenuhan kebutuhan jangka pendek Dan pemenuhan kebutuhan jangka panjang Nah Dari Tiga tujuan ini Mungkin ada yang perlu dijelaskan Bisa sampaikan di forum diskusi Kan saya jawab di sana Tingkat aspirasi atau cita-cita Proses belajar yang dilakukan oleh setiap individu Dipengaruhi oleh aspirasi yang diharapkan Bagi warga belajar Yang memang memiliki aspirasi Untuk meraih prestasi sebaik-baiknya Akan mendorong Untuk lebih aktif Mengikuti kegiatan belajarnya Dan sebaliknya Jika tidak ingin Tidak memiliki aspirasi Untuk meraih prestasi sebaik-baiknya Maka dia akan Biasa-biasa saja Atau Asal-asalan Dalam melalui Proses kegiatan belajar Yang ketiga ada pengertian Atau pemahaman Tentang hal yang dipelajari Pemahaman seseorang Terhadap sesuatu yang dipelajarinya Sehingga mendorong untuk Mendorong atau menghambat Proses belajarnya Padang Pemahaman seseorang Dalam memahami sesuatu Tidak sama Ada yang Sekali Sekali melihat Sudah memahami Ada yang Perlu mengamati terlebih dahulu Baru dia bisa bahas Jadi Itu akan memengari Proses belajar Yang keempat Pengetahuan tentang Keberhasilan Dan kegagalan Orang yang memiliki Pengetahuan keberhasilan Hanya dapat dicapai Melalui proses belajar Maka Ia akan mencapai Hasil belajar yang baik Dan sebaliknya Selanjutnya Yaitu umur Yang kelima Kemampuan belajar Akan meningkat Mulai usia 5 Hingga 7 tahun Berdasarkan penyataan Veldman pada tahun 2012 Kemudian Akan berada pada Puncak perkembangan Pada usia 20-an Dimana Usia tersebut Merupakan Masa puncak kesehatannya Dan akan mengalami Penurunan secara nyata Pada akhir Usia 30-an Jadi Ada Proses Proses kenaikan Dan penurunan Dalam Yang dipengaruhi Walu umur Berikutnya Kapasitas belajar Kapasitas belajar Setiap individu Berbeda-beda Tergantung pada Umur Jenis kelamin Keadaan psikis Genetik Mesin kecerdasan Yang dominan pada otak Banyaknya stimulus Yang diterima Dan ketahanan Serta tingkat Konsentrasi Masing-masing individu Yang terakhir Yaitu Bakat Berkaitan dengan Faktor hereditas Pada bidang-bidang Tertentu Biasanya Ditentukan oleh Mesin kecerdasan Yang dominan Yaitu sensing Atau memory Thinking Atau analisis Intuiting Atau imajinasi Feeling Atau emosi Dan insting Atau naluri Dimana Masing-masing darinya Terdapat Belahan otak Limbi-kiri Neokortek kiri Neokortek kanan Dan limbi kanan Menurut Puan Niman Pada 2011 Jadi Itu Semua Yang mempengaruhi Faktor-faktor Psikologis Dalam Mempengaruhi Kegiatan Belajar Sekian Yang dapat saya Sampaikan Dari Materi Tentang Konsep Dasar Prinsip Dan faktor Yang mempengaruhi Pendidikan Orang dewasa Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila Ada yang Perlu Didiskusikan Atau ditanyakan Silahkan Terima kasih